Apakah banyak teman itu baik? Baik? Bagus. Karena terkadang banyak teman banyak fitnahnya, ya tergantung. Memilih teman dan tergantung bagaimana kita menyikapi pertemanan itu. Banyak teman, bagus. Maka ada pepatah mengatakan satu musuh terlalu banyak, seribu teman terlalu sedikit. Kita perbanyak teman dalam kehidupan ini, tetapi tetap bisa menyikapi pertemanan. Bisa memilih dan bisa memilah mana yang teman dalam arti yang sebenarnya, mana yang hanya sekedar sifatnya itu teman biasa. Teman yang sebenarnya itu terlihat kecintaannya di saat kita menghadapi kesulitan. Jadi kecintaan seorang teman itu akan terlihat di saat kita menghadapi kesulitan. Yang kedua, Teman itu siapa yang bisa membuatmu menangis, bukan hanya yang bisa membuatmu tertawa. Artinya, teman di saat suka dan duka. Tidak hanya di saat suka, tetapi juga di saat duka. Dia pun hadir dalam kehidupan kita. Tertawalah, maka dunia akan ikut tertawa denganmu. Tapi menangislah, maka kamu akan menangis sendiri. Itulah hakikat pertemanan dalam kehidupan ini. Maka ada seorang penyair mengatakan Kalau hartanya saya sedikit, tidak ada yang mau menemani saya. Tapi kalau harta saya banyak, semua mau berteman dengan saya. Kemudian beliau katakan, Berapa banyak yang tadinya teman karena saya tidak punya harta menjadi musuh? Dan berapa banyak yang tadinya musuh karena harta saya semua menjadi teman? Itulah hakikat pertemanan dalam kehidupan. Maka carilah teman yang akan membawamu ke dalam surganya Allah SWT. Maka bisa memilah, bisa memilih, dan bisa bersikat. Itu yang betul. Terima kasih telah menonton!